Intro Intro Terima kasih telah menonton Bertolaklah kami dan langsung berlayar menuju kos Keesokan harinya sampailah kami di Rodos dan dari situ kami ke Patara Di Patara kami mendapat kapal yang hendak menyeberang ke Venisia Kami naik kapal itu lalu bertolak Kemudian tampak Siprus di sebelah kiri Tetapi kami melewatinya dan menuju ke Syria Akhirnya tibalah kami ditirus Sebab muatan kapal harus dibongkar di kota itu Di situ kami mengunjungi murid-murid Dan tinggal di situ tujuh hari lamanya Oleh bisikan roh murid-murid itu menasihati Paulus Supaya ia jangan pergi ke Yerusalem Tetapi setelah lewat waktunya Kami berangkat meneruskan perjalanan kami Murid-murid semua dengan istri dan anak-anak mereka Mengantar kami sampai keluar kota Dan di kopi pantai kami berlutut dan berdoa Sesudah minta diri Kami naik ke kapal Dan mereka pulang ke rumah Dari tirus kami tiba di Ptolemais Dan di situ berakhirlah pelayaran kami Kami memberi salam kepada saudara-saudara Dan tinggal satu hari di antara mereka Pada keesokan harinya kami berangkat dari situ Dan tiba di Kaisaria Kami masuk ke rumah Filipus Pemberita Injil itu Yaitu satu dari ketujuh orang yang dipilih di Yerusalem Dan kami tinggal di rumahnya Filipus mempunyai empat anak darah Yang beroleh karunia untuk bernubuat Setelah beberapa hari kami tinggal di situ Datanglah dari Judea seorang nabi bernama Agabus Ia datang pada kami Lalu mengambil ikat pinggang Paulus Sambil mengikat kaki dan tangannya sendiri Ia berkata Demikianlah kata roh kudus Beginilah orang yang empunya ikat pinggang ini Akan diikat oleh orang-orang Yahudi Kamu menangis Dan dengan jalan demikian memengancurkan hatiku Sebab aku ini Relah bukan saja untuk diikat Tetapi juga untuk mati di Yerusalem Oleh karena nama Tuhan Yesus Karena ia tidak mau menerima nasihat kami Kami menyerah dan berkata Jadilah kehendak Tuhan Sesudah beberapa hari lamanya tinggal di Kaisarea Berkemaslah kami Lalu berangkat ke Yerusalem Bersama-sama dengan kami Turut juga beberapa murid dari Kaisarea Mereka membawa kami ke rumah seorang yang bernama Manason Ia dari Siprus Dan sudah lama menjadi murid Kami akan menumpang di rumahnya Ketika kami tiba di Yerusalem Semua saudara menyambut kami dengan suka hati Pada keesokan harinya Pergilah Paulus bersama-sama dengan kami Memunjungi Yakobus Semua penatua telah hadir di situ Paulus memberi salam kepada mereka Lalu menceritakan dengan terperinci Apa yang dilakukan Allah Di antara bangsa-bangsa lain Oleh pelayanannya Mendengar itu mereka memuliakan Allah Lalu mereka berkata kepada Paulus Saudara Lihatlah Beribu-ribu orang Yahudi telah menjadi percaya Dan mereka semua rajin memelihara hukum Taurat Tetapi mereka mendengar tentang engkau Bahwa engkau mengajar semua orang Yahudi Yang tinggal di antara bangsa-bangsa lain Untuk melepaskan hukum Musa Sebab engkau mengatakan Supaya mereka jangan menyunakkan anak-anaknya Dan jangan hidup menurut adat istiadat kita Jadi bagaimana sekarang Tentu mereka akan mendengar Bahwa engkau telah datang kemari Sebab itu Lakukanlah apa yang kami katakan ini Di antara kami Ada empat orang yang bernazar Bawalah mereka bersama-sama dengan engkau Lakukanlah pentahiran dirimu bersama-sama dengan mereka Dan tanggunglah biaya mereka Sehingga mereka dapat mencukurkan rambutnya Maka semua orang akan tahu Bahwa segala kabar yang mereka dengar tentang engkau Sama sekali tidak benar Melainkan bahwa engkau tetap memelihara hukum Taurat Tetapi Mengenai bangsa-bangsa lain Yang telah menjadi percaya Sudah kami tuliskan keputusan-keputusan kami Yaitu bahwa mereka harus menjauhkan diri Dari makanan yang dipersembahkan kepada berhala Dari darah Dari daging binatang yang mati dicekik Dan dari percabulan Pada hari berikutnya Paulus membawa orang-orang itu Serta dengan dia Dan ia mentahirkan diri bersama-sama dengan mereka Lalu masuk ke baik Allah Untuk memberitahukan Bila mana pentahiran akan selesai Dan persembahan akan dipersembahkan Untuk mereka masing-masing Ketika masa tujuh hari itu sudah hampir berakhir Orang-orang Yahudi yang datang dari Asia Melihat Paulus di dalam baik Allah Lalu mereka menghasut rakyat Dan menangkap dia Sambil berteriak Hai orang-orang Israel Tolong Inilah orang yang dimana-mana Mengajar semua orang untuk menentang bahasa kita Dan menentang hukum Taurat dan tempat ini Dan sekarang Ia membawa orang-orang Yunani pula ke dalam baik Allah Dan menajiskan tempat suci ini Sebab mereka telah melihat Trofimus dari Ephesus Sebelumnya bersama-sama dengan Paulus di kota Dan mereka menyangka Bahwa Paulus telah membawa dia ke dalam baik Allah Maka gemparlah seluruh kota Dan rakyat datang berkerumun Lalu menangkap Paulus Dan menyeretnya keluar dari baik Allah Dan seketika itu juga Semua pintu berbang baik Allah itu ditutup Sementara mereka merencanakan untuk membunuh dia Sampailah kabar kepada kepala pasukan Bahwa seluruh Yerusalem gempar Kepala pasukan itu segera bergerak Dengan prajurit-prajurit dan perwira-perwira Dan maju mendapatkan orang banyak itu Ketika mereka melihat dia Dan prajurit-prajurit itu Berhentilah mereka memukul Paulus Kepala pasukan itu mendekati Paulus Menangkapnya Dan menyuruh mengikat dia dengan dua rantai Lalu bertanya siapakah dia Dan apakah yang telah diperbuatnya Tetapi dari antara orang banyak itu Ada yang meneriakan kepadanya ini Ada pula yang meneriakan itu Dan oleh karena keriputan itu Ia tidak dapat mengetahui Apakah yang sebenarnya terjadi Sebab itu Ia menyuruh membawa Paulus ke markas Ketika sampai ke tangga Paulus terpaksa didukung Prajurit-prajurit karena berdesak-desaknya Orang banyak Yang berbondong-bondong mengikuti dia Sambil berteriak Menyakkanlah dia Ketika Paulus sedang dibawa masuk ke markas Ia berkata kepada Kepala pasukan itu Bolehkah aku mengatakan sesuatu kepadamu Jawab Tahukah engkau bahasa Yunani Jadi Engkau bukan orang Mesir itu Yang baru-baru ini menimbulkan pemberontakan Dan melarikan empat ribu orang pengacau bersenjata kepadanku Paulus menjawab Aku adalah orang Yahudi Dari Tarsus Warga dari kota yang terkenal di Gilikia Aku minta Supaya aku diperbolehkan berbicara kepada orang banyak itu Sesudah Paulus diperbolehkan oleh Kepala Pasukan Pergilah ia berdiri di tangga dan memberi isyarat Dengan tangannya kepada rakyat itu Ketika suasana sudah tenang Mulailah ia berbicara kepada mereka dalam bahasa Ibrani Kepala yang terkenal di Indonesia 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 Kepala yang terkenal di Indonesia